Intro Sahabat Sehat, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebolango meresmikan Bele Moosehati Selasa 9 Juli 2024 Pengeresmian ditandai pengguntingan PITA oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Juwiati Rudis Salahudin disaksikan oleh Ketua Basnas Provinsi, Jajaran Dinas Kesehatan Provinsi, Perwakilan BKKBN, Kepala Balai POM, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bonebolango, Pemerintah Kecamatan dan Desa, serta para kadir kesehatan dan masyarakat yang hadir Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Juwiati Rudis Salahudin memberikan apresiasi atas kerjasama yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Basnas Provinsi, serta Pemerintah Desa Talulobutu Juwiati mengungkapkan untuk pelaksanaan Bele Moosehati, Tim Penggerak PKK Provinsi akan memberikan bantuan susu kepada Balita yang membutuhkan Juwiati berharap agar anak-anak Balita yang mengalami gisi kurang dan stunting yang diintervensi di Bele Moosehati bisa menunjukkan perubahan dan menjadi lebih sehat Sementara yang paling dekat itu kita berencana untuk mendistribusikan susu formula untuk tambahan makanan untuk si penderita Ya harapannya yang datang ke sini bisa cepat keluar lagi, bisa cepat sehat lagi Mungkin nanti yang ada berikutnya bisa bergantian gitu loh Dan moga-moga sih secepatnya semua bisa keluar dari sini gitu loh Ketua Basnas Provinsi Gorontalo, Hamka Arbi menegaskan komitmennya dalam membantu pemerintah untuk penurunan dan pencegahan stunting Dengan memberikan berbagai bantuan dalam bentuk bahan makanan yang diolah oleh kader sebagai PMT berbasis lokal kepada Balita yang diintervensi Selain itu, Hamka menjelaskan Basnas akan terus memberikan dukungan pada program pemerintah yang memberikan dampak positif pada peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Selain melakukan peresmian, juga diserahkan bantuan sembako, PMT, dan minyak kelapa kepada sekolah Yang ini selama 3 bulan kurang lebih 60 juta Selama 3 bulan, jadi ini continue ini tiap hari Sepanjang dana zakat tersedia, kami siap Karena dana zakat kami tidak bisa simpan Dan zakat hari kita seluruhkan Selain melakukan peresmian, juga diserahkan bantuan sembako, PMT, dan minyak kelapa kepada 10 keluarga Balita Serta peninjauan bantuan PMT dan ruangan BLM Osehati Di desa Talulobutu, terdata 58 balita dan sebanyak 10 balita mengalami gangguan gizi kurang Akan diintervensi di BLM Osehati selama 3 bulan Terima kasih telah menonton!